Dalam Islam memuliakan anak yatim akan diganjar berbagai keutamaan Bahkan orang yang merawat anak yatim niscaya kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga Kelak Kedekatan ini bahkan diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah Sebagai umat Rasulullah, kita juga seharusnya mengikuti sikap dan akhlak baik beliau Maka di bulan Ramadan ini saatnya kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya Salah satunya dengan memuliakan dan menjaga anak yatim Kau berikan ku ramah dan penuh cinta Kau berikan ku ramah dan penuh cinta